Sampaikan oleh Bapak Hanis, Bapak Hanis, waktu Bapak Sentri mulai saat Bapak berbicara. Secara jaris besar, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Bapak Hanis baik, bagus, berapa? Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin lagi perlu, atau lagi pendidikan, tapi tidak saya sangat sedapat. Saya mau nampakkan bahwa kita harus mempunyai, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alukasi dana yang diturunkan, sampai ke tingkat keempatan dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi, kita harus pereksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistem yang kurang baik, harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Dan memang kita harus melihat, pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai kos, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelitahu sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminimum mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit di dajalan di Jakarta. Paut, guru-guru paut, pendapat yang hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama, kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta, bebas PBB rumah. Sebagai apa? Sebagai penghantian dan jalan untuk mereka. Jadi, kita berikan dukungan kepada guru dalam maksimal status dosen di Jakarta, kemudian penghasilannya, dan kehormatannya. Anda ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang terpaksa berdasarkan. Terima kasih.